Banyak peristiwa yang menggemparkan terjadi pada kapal di lautan, mulai dari kelebihan muatan, cuaca buruk, hingga kesalahan teknis yang menyebabkan terjadinya tebrakan yang gak bisa dihindari. Duh, pastinya ngeri dan mendebarkan banget ya guys. Seperti apa aja itu? Mari yuk kita lihat videonya. Eh, tapi bagi kamu yang belum subscribe, diklik dulu dong, biar gak ketinggalan info seru dari The Shiny Peanut lainnya. Kapal Kargo Rina Di perairan Selandia Baru pada Oktober 2011 lalu, sebuah kapal kontainer bernama Rina tenggelam setelah menabrak karang sekitar 12 mil dari Laut Tauranga. Dalam video ini terlihat jelas kondisi saat kapal miring banget sehingga mengakibatkan banyak peti-peti kontainer terjatuh. Dilansir dari BBC Indonesia, kapal juga mengalami keretakan di bagian lambungnya yang menyebabkan bahan bakar minyak dari kapal ini tumpah guys. Bocoran minyak tumpah dari kapal Kargo Rina ini bahkan menciptakan lapisan minyak sepanjang 5 km dan membuat laut sekitarnya menjadi tercemar. Untuk menuntaskan masalah minyak tumpah, tentara Selandia Baru segera mengirimkan 4 kapal penyedot agar tumpahan minyak tidak meluas. Duh, ngeri banget ya guys! Menabrak Bangunan Bersejarah Nasib sial juga menimpa kapal kargo di Istanbul, Turki nih guys. Dalam rekaman video amatir, terlihat jelas kapal kargo berbendera Malta ini berlayar hingga menabrak salah satu bangunan bersejarah di Turki, yaitu Hekim Bansi Salih Effendi yang dibuat pada abad ke-18. Dilansir dari abc.net.au, kapal kargo yang mengangkut padipadian dari Rusia menuju Arab Saudi ini mengalami hilang kendali pada saat memasuki perairan Mosforus dan berakhir dengan menabrak bangunan bersejarah itu. Untungnya guys, pada peristiwa ini gak ada korban jiwa, walaupun kerusakan akibat kecelakaan ini cukup parah. Meski begitu, ketakutan dan imbas dari kecelakaan ini juga dirasakan oleh para pengunjung restoran yang lokasinya bersebelahan dengan bangunan Hekim Bansi Salih Effendi. Kapal terbagi menjadi dua Kejadian menggemparkan kapal kargo lainnya terjadi di pesisir pantai selatan Perancis nih guys. Sebuah kapal kargo Spanyol menabrak dinding laut selama badai. Gelombang besar menerjang kapal tanpa henti sampai membuat kapal terbelah menjadi dua. Pemerintah mengatakan bahwa kapal itu penuh dengan pupuk tidak berdasar. Menurut Menteri Transportasi, Federico Folier, kapal kargo sedang dalam keadaan kosong. Untungnya, semua awet kapal yang berjumlah dua pasang gota ini diselamatkan dengan diterbangkan menggunakan dua helikopter ke tempat aman beberapa saat sebelum kapal hancur dan mereka semua dilarikan ke rumah sakit untuk diperiksa. Kapal Nabrak Jembatan Kalau kejadian yang satu ini menimpa kapal pesiar yang kondisinya masih baru guys. Dikarenakan tidak adanya penumpang di kapal ini, tinggi kapal dari permukaan air menjadi lebih tinggi. Dan mehkodanya yaitu Kapten Golai tidak menyadari tinggi kapal saat melewati di bawah jembatan yang ia perkirakan sebelumnya. Alhasil, bagian cerobong asap dari kapal ini menabrak jembatan Wenzhou yang terletak di kawasan Zhejiang, bagian timur Cina. Dilansir dari telegraf.co.uk, beberapa saksi yang melihat kejadian itu mengungkapkan bahwa jembatan yang dibuat di atas sungai Osiang itu sedikit bergoyang setelah tabrakan guys. Walaupun mengalami kerusakan di bagian cerobong asapnya, insiden tabrakan ini tidak merusak bagian lain dari kapal. Kapal Tabrakan Tau nggak sih guys, kapal Kolombo Express milik perusahaan Hepek Lioli tabrakan dengan kapal kontainer Mark Stanjong milik Mars Line di Terusanswes, Mesir. Nah, kapal Kolombo Express ini berkapasitas 8.749 kontainer, sedangkan Mark Stanjong sendiri mengangkut 6.670 kontainer. Dan karena insiden tabrakan ini, 3 box kontainer nyemplung ke perairan. Untung cuma 3 box ya guys. Dan dalam insiden ini tidak menyebabkan kerusakan serius pada kedua kapal ataupun penumpang yang terluka. Hingga akhirnya, kedua kapal ini melanjutkan perjalanan. Kapal Gagal Ngerem Lanjut nih guys, kalau tujadian kapal yang berada di Turki ini nggak kalah menggemparkannya. Sebuah kapal feri yang seharusnya melakukan pendaratan malah menabrak bibir pantai dengan kecepatan yang cukup tinggi. Kapal yang dikenal sebagai The Pride of Kalais dan melayani bepergian antara Dover dan Kalais selama 22 tahun ini, bahkan sampai menabrak dua kapal yang sedang parkir. Tapi akhirnya kapal itu telah dipensiunkan oleh pemiliknya dan akan beristirahat untuk terakhir kalinya di pangkalang kapal di Aliaga, Turki. Aduh, jadi deg-degan ya guys, lihatnya. Bikin deg-degan aja ya insiden kapal yang kita bahas tadi. Menurut kamu, insiden mana nih yang paling gokil? Comment dong! Dan jangan lupa like dan share video ini kalau kamu suka. Thank you!